Brosis tahu gak sih, mengenai klaim kontroversial pengkhianatan Soekarno terhadap Aceh dan Daud Breeh pada dialog perjanjian kerjasama Aceh dan Indonesia, kita akan menguraikan fakta-fakta kunci dan konteks sejarah yang penting untuk memahami naratif ini. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia, termasuk Aceh, berjuang keras melawan penjajahan Belanda. Soekarno, sebagai pemimpin sentral, memainkan peran kunci dalam rancang dan membentuk negara yang bersatu, Aceh sendiri aktif berpartisipasi dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, Soekarno. Sebagai pendiri Republik Indonesia, memiliki visi besar untuk menggabungkan keberagaman budaya dan suku di seluruh Nusantara, klaim mengenai pengkhianatan Soekarno perlu dilihat dalam konteks sejarah keseluruhan. Daud Breeh, tokoh pejuang dari Aceh, awalnya terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka, Gam, melawan Belanda. Setelah kemerdekaan, ia bergabung dengan pemerintahan pusat untuk mencapai persatuan dan pembangunan di Indonesia. Perjanjian kerjasama antara Aceh dan Indonesia menjadi kunci dalam membawa perdamaian setelah masa konflik. Melalui dialog dan perundingan, Aceh berhasil mendapatkan otonomi yang dihormati, sementara tetap menjaga kesatuan negara. Klaim pengkhianatan terhadap Aceh dan Daud Breeh seringkali didasarkan pada interpretasi yang sempit atau keliru terhadap sejarah, penting untuk melihat konteks sejarah yang lebih luas dan menghormati peran tokoh-tokoh tersebut dalam perjuangan dan pembentukan negara. Klaim pengkhianatan Soekarno terhadap Aceh dan Daud Breeh tidak didukung oleh fakta sejarah. Sebaliknya, fokus pada peran sentral Soekarno dalam merancang persatuan Indonesia dan kerjasama setelah kemerdekaan.